Dari ilmu retorika, Prof. Rocky Gerung, apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking? Ada retorika di situ, tiga-tiga capres ini konsisten. Anies konsisten dengan metodologi berpikir. Pada bawah konsisten dengan mengumbar emosi. Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator, udah, itu aja poinnya. Oke, salam akal sehat. Luar biasa. Tapi masalahnya, bro, satu hal lagi. Anda bisa nggak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu, ini mohon maaf nih, kan kita kan memilih capres-cawapres. Ada dua slot bagi Gibran Rakabuming karena dia cawapres. Anda bisa bayangkan? Sebetulnya tadi saya bohong, saya sebetulnya belum nonton. Tapi sudah bisa bayangin, dan ternyata bener kan konfirmasi saya tuh. Oke, makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu. Kalau Gibran, ya itu yang ditunggu makmak tuh. Sebetulnya orang nggak akan nunggu Prabowo, Anis, Ganjar. Karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat, kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran. Yang paling menarik itu. Justru itu, saya khawatir jangan-jangan pasangan Anis jadi tidak laku di situ. Karena tidak menarik, tidak ada... Yang menarik itu cuma Mahfud. Dari semua lima debat itu, yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa, ketemu apa? Akal sehat atau akal burus? Ini tinggal tunggu, apakah Mahfud juga jadi anak kecil? Kan itu cuma... Kan Mahfud ada problem psikologi kan? Kalau dia anak buah bapaknya bagaimana? Itu aja poinnya. Kalau Gibran nggak ada problem kan? Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud yang mendeh nanti. Dia mau ngomong apa? Karena Gibran kan bilang, Eh, lu tuh anak buah bapak gue tuh. Gue tahu tuh yang lu kerjain. Itu masalah di situ. Jadi, Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi, usul dari Rocky Group, mungkin Mahfud MD mengundurkan diri sebelum debat. Maksudnya gitu? Mahfud sekarang yang lagi berupaya belajar bagaimana cara menghadapi Gibran. Lo informasi Gibran tentang Mahfud, lebih banyak dari informasi Mahfud tentang Gibran. Itu masalahnya. Oke. Mantap. Mantap. Refi Al-Harun. Wih, luar biasa. Dari ilmu retorika, Prof. Rocky Grung, apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking? Ada retorika di situ. Tiga-tiga capres ini konsisten. Anies konsisten dengan metodologi berpikir. Pada bawah konsisten dengan mengumbar emosi. Ganjar konsisten, sekedar sebagai motivator. Udah, itu aja poinnya. Oke. Salam akal sehat. Luar biasa. Tapi, tapi masalahnya bro, satu, satu hal lagi. Anda bisa nggak membayangkan, kalau nanti yang berada di panggung itu, ini mohon maaf nih, kan kita kan milih capres-cawa pres. Ada dua slot bagi Gibran Raka Buming, karena dia capres. Anda bisa bayangkan, karena kalau... Sebetulnya tadi saya bohong, saya sebetulnya belum nonton. Tapi sudah bisa bayangin, dan ternyata bener kan konfirmasi saya itu. Oke. Makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu. Kalau Gibran, ya itu yang ditunggu Mak-Mak itu. Sebetulnya orang nggak akan tunggu Prabowo, Anies... Kanjar. Karena orang udah tahu tadi kan, karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat, kalau, terutama kalau Mahfud, debat dengan Gibran. Yang paling menarik itu. Justru itu. Saya khawatir, jangan-jangan pasangan Anies, jadi tidak laku di situ. Karena tidak menarik. Tidak ada... Yang menarik itu cuma Mahfud. Dari semua lima debat itu, yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal burus? Tinggal tunggu. Apakah Mahfud juga jadi anak kecil? Iya. Kan itu cuma... Kan Mahfud ada problem psikologi kan? Kalau dia mau anak buah bapaknya bagaimana? Itu aja poinnya. Kalau Gibran nggak ada problem kan? Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nanti. Dia mau ngomong apa? Coba. Karena Gibran kan bilang, eh, lu tuh anak buah bapak gue tuh. Gue tahu tuh yang lu kerjain. Itu masalah di situ. Jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi usul dari Rocky Group mungkin Mahfud MD mengundurkan diri sebelum debat. Maksudnya gitu? Mahfud sekarang yang lagi berupaya belajar bagaimana cara menghadapi Gibran. Lu informasi Gibran tentang Mahfud lebih banyak dari informasi Mahfud tentang Gibran. Itu masalahnya. Oke. Mantap. Mantap. Refi Al-Harum. Wui luar biasa. Tidak.